Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah teori-teori organisasi ya baik semuanya di-unmute dulu ya baru nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan dicat ya bisa langsung ditulis dicat nanti ibu kasih unmute hari ini sebetulnya ada dua mataan material yang akan disampaikan yang pertama kaitannya dengan bagian desain struktur organisasi yang kedua dengan teknologi yang ada di LMS itu masih yang teknologi kita akan selesaikan dalam waktu kurang lebih 40 menit 30 menit karena 10 menit sudah terpotong selanjutnya nanti dilanjutkan diskusi di LMS dengan Pak Diri ya karena hari ini itu ada kolok yang pertama yang akan dibuat adalah desain organisasi ya desain struktur organisasi ini referensinya masih menggunakan buku Ucadda ya nah sudah terlihat semua di layak ya desain struktur organisasi nah kalau kita definisikan apa itu struktur ya struktur itu merefleksikan sebuah bagian organisasi yaitu refleksi tentang bagaimana gambaran keseluruhan aktivitas di dalam proses organisasi ya nah ada tiga kunci utama dalam struktur organisasi yang pertama adalah bahwa struktur itu menggambarkan desain hubungan laporan formal jadi termasuk jumlah level hirarki rentang kendali manajer dan seperti itu siapa yang harus memberikan laporan kepada siapa itu tergambar di dalam struktur kemudian struktur organisasi yang kedua itu mengidentifikasikan kompok bersama individu dalam departemen terlihat individu-individu yang memiliki kualifikasi tertentu disasukan dalam satu departemen jadi departemen apa saja yang ada di dalam organisasi tersebut itu terlihat dari struktur ya kemudian yang ketiganya adalah struktur itu merupakan desain sistem nah kalau bicara tentang sistem berarti disitu ada alur input, proses, output nah disitu juga bicara mengenai komunikasi, koordinasi, integrasi, efektivitas antar departemen bagaimana memastikan input itu bisa diproses kemudian menjadi output yang melibatkan seluruh departemen ya selanjutnya selanjutnya mengenai tiga kunci ini tadi ya tiga kunci komponen struktur organisasi nah pariaba kontekstual organisasi mempengaruhi struktur nah disini yang sebelum kita lanjut ke teknologi ini desain strukturnya yang harus dilihat ya pertama ada desain strukturnya yang sekarang kita sedang belajar bersama kemudian ada ukuran ada teknologi ada lingkungan organisasi kemudian ada tujuan dan strategi ini semua merupakan satu kesatuan dimana intinya di dalamnya dalam organisasi tersebut ada human process, leadership, dan culture jadi ada proses yang berdaya manusia ada kepemimpinan ada nilai-nilai budaya ini juga termasuk dalam konteks organisasi secara keseluruhan nah pendekatan proses informasi untuk desain struktur ya bagaimana kita mempertemukan antara proses informasi organisasi untuk mencapai tujuan tadi ya termasuk di dalamnya ada lingkungan teknologi dan teknologi dengan proses informasi kapasitas struktur dimana disini ada pilihan desain struktur hubungan vertikal dan horizontal termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok departemen nah ini harus ketemu nih antara bagan dengan lingkungan teknologi dan kekurangan contohnya bagaimana misalnya lingkungannya itu fleksibel atau rigid lingkungannya itu misalnya yang kita lihat stabil atau tidak stabil misalnya ada satu lingkungan masyarakat masyarakatnya mudah terprovokasi untuk lemur misalnya katakan berarti itu lingkungannya tidak stabil nah kalau lingkungan tidak stabil maka desain organisasi itu harus dipilih apakah yang mekanik atau organik kalau mekanik berarti ukurannya harus besar itu kan harus memfitkan antara ukuran teknologi kemudian ada lingkungan nah kalau ukurannya besar tidak bisa lingkungannya tidak stabil lingkungan harus stabil karena ketika terjadi perubahan itu bisa memperoleh kerugian yang cukup besar ya jadi harus harus memastikan lingkungan yang dipilih struktur organisasi yang dipilih itu cocok dengan lingkungan yang ada ya kemudian barulah ini bisa efektif organisasi jadi tadi ya desainnya misalnya desain strukturnya ada mekanik atau ada organik ya maka ukurannya kalau desainnya organik itu bisa ukuran kecil kalau mekanik ukuran besar ukuran besar itu mesti mekanik lingkungannya kalau yang besar itu mesti stabil kalau yang tidak stabil maka dipilihlah ukuran yang kecil misalnya kita bandingkan antara para laba misalnya Indomaret dengan giant dibandingkan kan antara giant dan Indomaret yang satu kecil yang satu besar kecil tapi kecil-kecil tapi dimana-mana kalau Indomaret itu ya kecil tapi dimana-mana tapi kalau giant misalnya giant itu cukup besar walaupun ada dimana-mana tapi tidak sebanyak Indomaret resikonya kalau besar juga cukup besar juga maka itu butuh kestabilan lingkungan misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini beberapa organisasi yang besar itu tidak cukup kuat untuk bisa bertahan misalnya terpaksa beberapa karyawan harus dirubahkan tapi organisasi-organisasi kecil walaupun dalam konteks kondisi yang tidak stabil misalnya seperti kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini mereka tetap hidup walaupun misalnya di kampus ini lagi sepi tidak ada mahasiswa tapi Indomaret tetap buka karena keragian yang mereka tanggung juga tidak terlalu besar mereka tetap masih bisa melanjutkan usahanya dan tetap memperoleh keuntungan gitu ya termasuk barang-barang yang mereka jual pilihan barang yang mereka jual yang merupakan kegitahan pokok dari masyarakat itu contoh nah aliran informasi vertikal aliran informasi vertikal itu kan berarti dari bawah ke atas atau di atas ke bawah ya berarti disitu ada garis siraki nah ketika ada informasi atau ada laporan bawahan yang paling bawah tidak bisa langsung kepada atasan yang paling atas jadi mesti garis siraki dipakai jadi mulai dari stop, low management, middle management sampai kepada top management kemudian aturan dan rencana direncanakan dengan betul misalnya perencanaan yang dibuat itu juga tetap kalau menggunakan button up berarti dari bawah kalau mau top down berarti harus satu arah dari atas ke bawah penambahan posisi hirati kemudian sistem informasi vertikal itu juga harus diperhatikan ketika melihat aliran informasi vertikal sampai disini ada yang mau ditanyakan kita lanjut ya kita lanjut ya nah mekanisme hubungan vertikal dan pengawasan ya jadi kalau dari kiri ke kanan itu menunjukkan kapasitas informasi terhadap mekanisme hubungan sedangkan dari bawah ke atas menunjukkan tingkat koordinasi vertikal dan pengawasan jadi yang 4 hal tadi semakin ke kanan berarti semakin membutuhkan sistem informasi vertikal ya kalau kapasitasnya kurang kemudian tingkat koordinasi rendah maka digunakan hirati tapi kalau sudah tingkat koordinasi cukup tinggi kapasitasnya cukup besar maka sudah menggunakan sistem informasi jadi bisa tidak harus secara manual ya face to face tapi menggunakan sistem informasi ini selamat datang yang baru bergabung ya nah sekarang aliran informasi horizontal ada kertas kerja ada kontak langsung aturan penghubung tulis tanggung jawab full time internet ada tim ini kita lihat dengan tingkat koordinasi dan kapasitas informasi terhadap meganis menghubungan ya jadi kalau ini dari kiri ke kanan ya dari kiri ke kanan berarti dari kecil ke besar dari bawah ke atas dari rendah ke tinggi misalnya tingkat koordinasi horizontalnya itu masih rendah kemudian kapasitas informasinya juga masih rendah maka cukup dengan kertas kerja jadi kalau kita di kantor misalnya masih menggunakan kertas kerja kontak langsung itu sudah itu masih menunjukkan masih pada posisi kapasitas terendah atau tingkat koordinasi rendah ya tapi kalau sudah tingkat koordinasinya tinggi maka dan kapasitasnya tinggi maka tim yang harus yang sudah bekerja tidak perlu pakai kertas kerja mungkin masih tapi lebih banyak bicara hubungan informasi itu melalui teamwork jadi kalau teamworknya sudah berjalan maka kontak langsung kertas kerja itu tidak terlalu dibutuhkan ya nah desain organisasi alternatif jadi ada beberapa alternatif dalam desain organisasi ya pertama mendefinisikan aktivitas kerja kedua melakukan ketiga pengelompokan depannya jadi kalau kita mau bikin desain organisasi itu kita harus tahu aktivitas kerja nya definisikan dulu pekerjaan apa yang harus dilakukan di dalam organisasi tadi kemudian bagaimana cara melaporkan tugas pokok dan fungsi siapa yang harus melaporkan kepada siapa kemudian departemen apa yang dilompokkan nah desain struktur untuk pengelompokan pegawai dalam sebuah departemen ada activity grouping ada user customer grouping ada multi-focus grouping nah disini bentuk-bentuknya kalau misalnya berdasarkan kepada kegiatan maka fungsi proses kerja pengetahuan skill, disiplin ini penting dikelompokkan ya kalau misalnya berdasarkan output berarti product, service, project, business, profit itu penting untuk dikelompokkan misalnya begini kita kita mau bikin struktur organisasi berdasarkan activity grouping disitu ada fungsi kalau fungsi management itu apa contoh ya kalau kita ambil dari just air theory training organizing activity actuating controlling berarti ada departemen training perencanaan ada departemen peorganisasian ada departemen pembinaan misalnya ya dan ada departemen pengawasan tapi kalau pakai fungsi administrasi misalnya ada administrasi keumuman ada administrasi kepegawaian ada administrasi pemasaran misalnya ya nah itu dikelompokkan sehingga ketika membuat bagan maka bagan itu selain diatasnya ada CEO executive officer yang di bawah ini itu ada misalnya direktur perencanaan ada direktur pemasaran ada direktur keuangan ada direktur SDM yaitu activity grouping tapi kalau outputnya groupingnya itu output misalnya kita mau buat bagan berdasarkan output pertama atasnya tetap CEO residen direktur kemudian di bawahnya ada direktur sabun mandi direktur tampok direktur deterjen misalnya ya itu contoh kalau berdasarkan customer misalnya user customer itu bisa geografi ini bisa market management contoh bank cabang tajur bank cabang bogor bank cabang cianjur dan sebagainya kemudian multifocus grouping ini bisa mengkombinasikan ada yang matrik ada yang hibrid ada yang mengkombinasikan antara fungsi dan produk bisa bisa kalau universitas universitas strukturnya menggunakan desain apa nah ini multifocus grouping pertama produk produk kan fakultas ada fakultas pekanian teknologi pangan halang ada fisik dan seterusnya tapi di dalam universitas ada juga departemen atau lembaga-lembaga yang langsung di bawah rektor dan memiliki hubungan dengan fakultas misalnya ada direktorat penelitian dan pengabdian pada masyarakat ada direktorat sumber daya insani ada direktorat keuangan ada direktorat pembelajaran nah ini antara direktorat direktorat ini katakanlah itu berdasarkan fungsi sedangkan fakultas berdasarkan ini berarti multi fokus roofing bagaimana antara metrik dan hibrid bedanya dua-duanya kan cross tadi ya cuma kalau yang patrik itu bisa langsung koordinasinya sedangkan hibrid itu harus langsung harus melalui si itu misalnya nih dari fakultas pengen 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 apa namanya meminta data ke bagian keuangan nah kalau ini bisa jadi kembali sebentar ya kalau mau minta data kita ke bagian keuangan bagian keuangan kalau matriknya lebih fleksibel ya disini kalau misalnya mau minta data dari fakultas sebagian keuangan maka itu harus kalau hibrid ya harus bikin surat dulu ke rektor kemudian dari rektor menjawab didisposikan ke didisposisikan ke direkturat keuangan tapi kalau matrik langsung tidak harus bikin surat ke rektor tapi cukup langsung ke direkturat keuangan ya jadi tapi itu memadukan nah ini yang universitas ada di multifocus sebuah ini nanti dipelajari untuk karakteristik organisasi fungsional seperti apa ya silahkan nanti dipelajari kemudian produk seperti apa ciri-cirinya karena ini kan harus match harus fit tadi ya antara struktur organisasi dengan kondisi-kondisi konteks lingkungan teknologi ukuran tujuan misalnya kalau strukturnya menggunakan karakteristik produk tadi maka lingkungannya ketidakpastian moderat ketinggi ketidakpastian itu misalnya kalau ini moderat ketinggi jadi tidak terlalu tinggi tapi tidak juga rendah rendah moderat rendah moderat tinggi tinggi ini ada di positif moderat teknologinya non-rutin ukurannya besar ini produk ukuran besar kemudian kalau ini kekuatan kelemahannya tinggal dibaca kalau hybrid tadi ini mengkombinasikan dua struktur ini lingkungannya ketidakpastian moderat ketinggi perubahan atas permintaan konsumen ya padahal teknologinya rutin atau non-rutin ini bisa digunakan ukurannya cukup besar nah sedangkan matrix disini matrix itu ketidakpastiannya sangat tinggi kemudian teknologinya non-rutin kemudian beberapa ketergantungan kalau teknologi non-rutin bisa pakai teknologi apa saja tergantung produk ukuran moderat dengan sedikit produk jadi ukuran tidak terlalu tinggi ini karakteristiknya nah ada gejala defisiensi struktur jadi struktur juga bisa menyebabkan ketidak efisien di dalam berbagai macam hal misalnya dalam pengambilan keputusan itu bisa mengurangi kualitas organisasi tidak merespon inovasi perubahan terlalu banyak konflik ini juga bisa terjadi ya kesalahan dalam mengambil struktur organisasi atau bagian struktur organisasi akan menyebabkan kesulitan di dalam pengambilan ketipusan di dalam merespon inovasi maupun terlalu menyebabkan yang menyebabkan akhirnya menjadi tidak efisien baik sampai di sini ada yang mau ditanyakan kalau tidak ada ya kita bahas yang satu lagi ya materi yang satu lagi ini karena waktunya sangat sebentar teknologi nah teknologi organisasi ini sebagai salah satu komponen dalam konteks organisasi ketika kita bicara teknologi maka yang terbayang oleh kita adalah alat teknik tindakan yang digunakan untuk mentransformatikan input organisasi menjadi robot jadi bukan hanya mesin bukan hanya bicara teknologi bukan hanya robot tetapi alat teknik tindakan metode itu juga termasuk ke dalam teknologi nah teknologi digunakan sebagai bagian dalam proses produksi organisasi ada mesin ada prosedur jadi kalau prosedur SOP mekanisme nah itu juga teknologi teknologi organisasi memulai dengan raw material pegawai melakukan tindakan pada raw material untuk mengubah menjadi output organisasi jadi dalam konteks sistem organisasi sebagai sebuah sistem maka dilihat ada proses ya ada proses transformasi input menuju output nah inputnya apa saja nah input disini yang ditransformasikan adalah raw material tetapi input organisasi itu bisa man sumber daya manusia yang money uang raw material metode mesin ya itu input kemudian diproses bagaimana raw material ini diproses dengan menggunakan mesin tadi oleh manusia yang dibayar dengan uang dan hasilnya adalah output nah proses transformasi untuk perubahan manufaktur ya nah tadi ini teknologi itu bicara pada saat transformasi dari input menuju output atau bisa project ya disini ada beberapa proses teknologi yang digunakan mulai dari material handling mailing infeksi assembly itu digunakan dalam proses dengan menggunakan teknologi nah ada beberapa level teknologi dari organisasi pada perusahaan manufaktur kemudian ada computer integrated manufacturing ada perusahaan jasa ya nah pada perusahaan manufaktur teknologi dibagi tiga grup ada small bed kemudian yang kedua large bed and mass production yang ketiga continuous process production nah kalau small bed ini untuk apa? perusahaan untuk perusahaan yang punya order yang kecil perusahaan-perusahaan yang baru baru punya order bisa menggunakan ini atau istilah lainnya adalah unit produksi nah kalau yang kedua ini yang untuk perusahaan yang besar perusahaan manufaktur misalnya perusahaan ini sudah ada standarisasi nya maka bisa menggunakan mas program produksi masak yang ketiga nah ini adalah perusahaan yang proses keseluruhannya mekanik tidak ada awal dan tidak ada akhirnya ini yang yang membutuhkan betul-betul perhatian teknologi ini continuous process production ini tidak harus besar tidak boleh tidak harus kecil tetapi pelaksanaannya itu continuous nah disini ini tentu ya ini kita akan berakhir dalam sepuluh ini ini sistem produksi tadi ada small base dan unit produksi nah cirinya adalah produksinya single hanya satu produk teknik produksinya kompleks satu per satu pabrik untuk peralatan besar misalnya produk produk kesatuan dalam partai kecil produk dari kompleks dalam partai besar nah ini untuk yang small unit produksi ya kemudian ini yang large ya yang kedua yang kelompok kedua yang large production nah ini untuk produksi maksa yang ketiga ya nah yang ke nah yang ketiga continuous proses misalnya keberhatian proses produksi kimia keberlanjutan arus produksi barang cair gas dan padat ini untuk produk-produk yang selipatnya butuh perhatian khusus misalnya seperti produk-produk kimia ini nah hubungan antara kompleksitas teknik dan karakteristik struktur ini bisa dilihat dalam tampil kalau teknologinya unit produksi maka jumlah level manajemennya di sini cukup tidak saja misalnya CEO sebagai top manager middle manager kemudian menurut staff karyawan cukup seperti ini kalau produksi masa bisa 4 level tapi kalau proses continuous ini level manajemennya 6 jadi kira-kira lebih banyak pengawasan rentang kendali ini bisa sampai 2-3 ini maksimal ya kemampuan maksimal produksi masa bisa sampai 48 jadi 1 orang bisa mengawasi 48 orang nah kalau proses continuous 1 orang bisa mengawasi 15 orang nah sedangkan rasio pegawai langsung tidak langsung unit produksi 9 banding 1 kalau produksi masa 4 banding 1 kalau proses continuous 1 banding 1 kemudian level rasio manager pegawai rendah medium ini tinggi level keterampilan pegawai tinggi rendah tinggi prosedur formalisasi ini rendah artinya tidak harus pakai surat menyurat cukup design bentuk langsung misalnya nah tapi kalau produksi masa tinggi sentralisasi ini rendah tinggi rendah jumlah komunikasi verbal tinggi ini rendah ini tinggi jumlah komunikasi tertulis di sini rendah ini produksi tinggi ini rendah jadi kalau kenapa yang produk masa lebih banyak ya ini tinggi dalam beberapa aspek karena memang di produksi masa itu organisasinya ukurannya cukup besar ya struktur kerja di sini organik mekanik organik organik itu apa lebih fleksibel bisa diganti kapan saja tapi kalau mekanik itu lebih stabil ya lebih rigid tidak fleksibel kemudian nah ini kita melihat komputer integratif manupturing ya ini kalau organisasi sudah menggunakan teknologi komputer semuanya ada komputer aid design ada komputer aid manufacturing ada administration automation ya nah ini tiga teknologi ini digunakan dalam organisasi yang sudah menggunakan komputer secara terintegrasi ke dalam keseluruhan kegiatan organisasi nah ini koordinasi antara komputer integratif manufacturing dengan aktivitas-aktivitas jadi semua aktivitas di dalam organisasi sudah terintegrasi terintegrasi ke dalam komputer mulai dari jadwal produksi dan kontrol instruksi mesin perbedaan mesin pesanan konsumen rapat operasi pengapalan diakutansi perjanjian personel tagihan material inventaris perantaraan desain produk semua sudah terintegrasi ke dalam komputer ini hubungan komputer integratif manufacturing dengan teknologi tradisional semakin ke kiri semakin small semakin ke kanan semakin unlimited semakin tidak terhingga standarisasinya varian se-produk mulai dari terstandarisasi sampai ke atas itu pada kebiasaan sudah menjadi kebiasaan nah ini hubungannya bagaimana small batch atau commercial printer mass production dan continuous process ini bisa paling berhubungan nah pada bagian akhir itu dimana bagian atas dan paling kanan itu ada komputer integratif dan teknologi yang digunakan di dalam komputer integratif itu sudah unlimited ya ukurannya sudah unlimited sampai di sini ada yang ditanyakan baik kita lanjut dulu ya nah ini karakteristik antara mas production dengan komputer integratif manufakturin bisa dilihat dari struktur organisasi mulai dari pengambilan 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 seperti struktur kerja human research ya interaksinya training latihan antara organisasi di sini permintaan konsumen sudah stabil pada produksi mass mass atau teknologi mass production itu di sini permintaan konsumennya sudah stabil suppliernya ada beberapa sedangkan pada sim walaupun memang di teknologi paling tinggi sim tetapi permintaan konsumen masih bisa berubah-ubah dan suppliernya sedikit hubungannya bersepatan cukup ini bisa dilihat perbedaannya dari sini ini contoh teknologi jasa dan manufakturing ya kamu lihat di sini contohnya misalnya jasanya Ireland kalau pada produk dan jasa ada plastic outlet produk software company ini contoh-contoh perusahaan perusahaan yang jasa produk dan jasa ini perusahaan produk kontiragulasi dan karakteristik struktur organisasi jasa versus produk ini dibedakan kalau organisasi jasa ini organisasi produk terima kasih